Terima kasih telah menonton! 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 Jadi kenapa teknologi ini sangat penting bagi perkembangan? Hal ini dikarenakan adanya regulasi tentang standar emisi gas 04 yang lebih ramah lingkungan dan juga keuntungan penghematan bahan bakar. Begitu, Madya. Baik, ternyata seharusnya ini program dari Inocomber ini dicanongkan di 2021, Bangiwan. Tetapi karena adanya pandemi COVID-19 ini ternyata berdampak juga. Sehingga dikundur menjadi tahun 2022. Mungkin saya menanyakan sedikit ke Pak Maden. Jadi, kelasan Bapak tadi juga mengenai Euro 4, kemudian Taman Rail juga. Itu kan yang kita tahu, ini Sobat Timon di rumah juga, taunya kendaraan tersebut masih digunakan untuk kategori 3. Kira-kira Pak, kedepannya seperti apa? Apakah untuk kendaraan kategori 2 juga akan menggunakan teknologi Taman Rail? Baik. Jadi, untuk saat ini yang masih menggunakan teknologi Taman Rail itu masih kategori 3, I1. Jadi, tentunya sesuai dengan regulasi pemerintah, semua kendaraan diesel itu wajib menggunakan regulasi Euro 4. Tentunya kita juga akan, untuk tipe kategori 2, mikro, akan mengikuti regulasi pemerintah. Mungkin kita juga akan menunggu ini ya, karena kan regulasinya sudah jelas. Tentunya, kedepannya pun, kategori 2 akan menggunakan teknologi Taman Rail. Tentunya, loh, ada ya. Jadi, seluruh kendaraan Nihino, brand Hino, khususnya ini merata penggunaan Taman Rail-nya dari kategori 2 dan 3. Terus, untuk kelebihan dari teknologi Taman Rail ini sendiri gimana? Dalam artian, customer kan perlu tahu juga nih. Kira-kira apa kelebihannya dari segi bisnis mereka mungkin begitu? Baik, jadi saya akan jelaskan kelebihan Hino Common Rail dari segi bisnis Kak Iwan Jadi yang pertama itu hemat bahan bakar Semua pengusaha sahabat Hino pasti sangat memperhitungkan biaya operasional yang keluar dari bahan bakar Dengan teknologi Common Rail pada Hino ini penghematan bahan bakar itu dapat tercapai Yang kedua itu perawatan lebih mudah Dengan menggunakan teknologi Common Rail yang dilengkapi dengan HCU Proses pengecekanannya lebih mudah Jadi seandainya ada kendala di unit itu akan lebih cepat teratasi Jadi itu sudah jelas nih ya Jadi dari segi bahan bakarnya bisa lebih kiri Kemudian perawatannya pun mudah Mungkin kan di luar sana Sobat Hino taunya Kayaknya teknologi Common Rail ini ribet ataupun susah gitu ya Tapi tidak seribet yang dibayangkan Jadi sudah sangat mengikuti perkembangan teknologi Jadi Sobat Hino tidak perlu khawatir Bahwa Common Rail ini bukan sebuah produk yang Tentunya akan susah di aplikasikan atau digunakan Ternyata dari segi perawatan, kemudian tohan bakar Itu pun sangat menguntungkan untuk dunia bisnis Baik Dan tadi kita sudah menjelaskan Sudah mendengar penjelasan dari Pak Made mengenai Hino Common Rail dari segi bisnisnya Kita langsung ke Pak Andi saja nih Pak Iwan ya Jadi Pak Andi tadi sudah dari segi bisnis sudah Ini yang ingin saya tanyakan bagaimana sih dan seperti apa perbedaan Hino Common Rail ini dengan produk Hino yang sudah diluncurkan sebelum-sebelumnya Silahkan Baik terima kasih Mbak Amiya Terus yang ketiga Terus yang ketiga Secara emisi gas buang itu lebih rendah untuk gas-gas yang beracem ya Jadi bagaimana Hino bisa mengontrol emisi ini yaitu dengan cara tekanan yang tinggi dan peninjeksian yang sangat lembut Jadi untuk injektor di Hino Common Rail sendiri Itu sudah ada QR code Quick response code Untuk mengkompensasi volume injeksi Kemudian juga ini perlu saya sampaikan bahwa di injektor untuk Hino Common Rail itu sudah dilengkapi dengan diamond light carbon pada bagian seeding valve-nya Jadi injektor ini tentunya jauh lebih hawer Kemudian tadi juga sempat dijelaskan oleh Pak Made mengenai bahan bakar yang lebih hemat Kemudian perawatannya juga lebih mudah karena sudah ada tools khusus Jadi data dari ECU bisa dibaca oleh teknisi dan analisa lebih mudah dilakukan Dan kemudian selain itu juga suara nosin dan getarannya pun juga lebih halus Dari segi bisnis, para pengguna customer kita menggunakan Hino Common Rail tentunya mendapatkan keuntungan Dari segi servicenya pun bisa lebih mudah Menekan cost pengeluaran untuk servicenya Karena dari sebelumnya kan kita masih manual lah sebelumnya itu ya Mungkin untuk pertanyaan berikutnya saya kembali ke Pak Made nih Jadi di awal tadi Bapak sempat membahas mengenai Europor Pak Mungkin Sobat Hino di rumah juga ingin tahu apa sih sebenarnya Europor itu Baik, terima kasih Pak Iwan Jadi sebelum ke Europor mungkin saya akan jelaskan tentang standar emisi Jadi standar emisi, Euro merupakan standar yang digunakan di negara Eropa Untuk kualitas udara di negara Eropa Jadi semakin tinggi standar Euro yang digunakan untuk diterapkan Maka semakin kecil batas kandungan gas dan partikel Yang terdampak negatif pada manusia dan lingkungan Jadi untuk kandungan gas pada Europor itu tidak boleh lebih dari 250 mg per km atau iwan Jadi sangat-sangat memang dibutuhkan ya untuk teknologi dengan menggunakan kandungan real Europor itu juga harus berkaitan Untuk kesiapan Hino sendiri Pak Made Dari segi penerapan untuk Europor ini Baik, jadi kesiapan kami di Hino sendiri Sesuai dengan komitmen dan janji Hino Untuk memberikan kendaraan dengan waktu bekerja atau operasional yang maksimal Melalui kendaraan yang terbaik dan sesuai dengan bisnis pelanggan Serta meminimkan operasional cost melalui layanan yang berorientasi pada bisnis konsumen Dengan dukungan dari tim 2S, dari Sergio dan Sperpat Yang terjun langsung bertemu dengan para pelanggan setia Hino Dan mendalami, setelah memahami dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh customer Sesuai dengan total support Baik, jadi tadi kita sudah membahas mengenai Europor Mengenai Hino Common Rail Saya ingin langsung ke Pak Andi nih, Pak Iwan Jadi tadi sudah menjelaskan panjang lebar oleh Pak Made Ini terkait dengan aktivitas after sales Pak Andi ya Sejauh ini bagaimana kesiapan atau persiapan dealer Bino khususnya di wilayah Nusra Dengan adanya teknologi di lokal negeri ini? Silahkan Baik, berkaitan dengan persiapan dari segi after sales di wilayah Nusra Tadi sudah disampaikan Pak Andi mengenai produknya sudah sesuai dengan kebutuhan customer Prinsip bisnisnya, bisnis customer lebih dahulu Jadi kami dari after sales tentunya memberikan support yang benar-benar dan tidak main-main ya Jadi dari segi manpower, itu untuk mekanik di HO maupun di cabang kami di Bimbawa dan Kupang Itu sudah di training khusus ke Jakarta Pak, ke HNSC Jadi untuk penanganan unit kamerail Kemudian dari segi tools atau alatnya Jadi untuk di HO dan juga di cabang kami Itu sudah disediakan di X-Tool Jadi memang tersedia di HO dan juga di cabang untuk mendukung bisnis customer Di X-Tool itu apa? Jadi di X-Tool dengan alat ini data dari ECU kendaraan bisa diterjemahkan ke komputer dan bisa dibaca oleh teknisi Jadi secara analisa, troubleshoot bisa lebih cepat diatasi Kemudian tadi manpowernya sudah, kemudian toolsnya pun sudah Tentunya kami juga harus menyediakan untuk spare packnya Jadi di HO dan juga di cabang kami, kami sudah sediakan udang untuk spare pack perawatan untuk Hino Kangre ini Jadi seperti itu Jadi kita memang sudah benar-benar siap Sobat Hino tidak perlu khawatir Jadi masalah unit, kita sudah mensupply Kemudian spare pack dari manpower, kemudian dari alat-alat Kami memang sudah lengkap dan sudah siap menyambut penggunaan Hino Common Rail ini Mungkin untuk customer dan penggunaan sahabat Hino yang sedang menyaksikan Ini tentunya masih ingin bertanya-tanya nih mengenai Hino Common Rail itu sendiri Silahkan bang Ini juga Pak Andi, seandainya ini ada unit customer yang menggunakan teknologi Common Rail Terjadi trouble di luar daerah Dari pihak dealers ini apa solusinya? Sama di luar pulau, kita kan ada unit di luar pulau juga gitu Baik, terima kasih Sobat Hino semua Jadi kami dalam memberikan support terhadap customer itu benar-benar sungguh-sungguh ya Ini sebagai pengetahuan, jadi per 1 Januari 2019 Kami sudah membuka service point bank di BIMA Jadi tujuannya apa? Untuk customer-customer yang secara area jauh dari kami Supaya bisa kami maintain Jadi kendala-kendala bisa beratasi Kemudian untuk di HO maupun di cabang, di Sumbawa, di tempat Sudah dilengkapi dengan service card Jadi apabila Bapak dan Ibu dan Sobat Hino semua ada trouble di lokasi yang cukup jauh Kami bisa menjangkau ke lokasinya Selain daripada itu, secara dalam network misalnya Bapak, Ibu, trouble-nya ada di Surabaya maupun di Jakarta Bapak, Ibu silakan menghubungi ke kami Jadi kami nanti akan sonding ke area dealer Dino terdekat Jadi kami, Dino, khususnya wilayah Nusra Itu sudah terhubung dengan dealer-dealer yang ada di Indonesia Dan secara networking, kami memang secara IIC-nya sudah terhubung Mungkin untuk informasi kontak person ini bisa disampaikan tadi Baik Penasaran Jadi untuk kontak person khususnya wilayah Nusra Bisa menghubungi di 083-129-419-314 Dan juga di 087-864-214-009 Baik, terima kasih Tadi mungkin sudah dicatat oleh sahabat Nino Mengenai kontak person terutama untuk para customer Nino di wilayah Nusra Tidak perlu khawatir Karena Indomobil Cahaya Prima sendiri merupakan bagian dari Indomobil Nino Group Jadi dealer Nino itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia Dari Aceh sampai dengan wilayah Nusra Tendara Baik, kita sebaiknya review sedikit mengenai pertanyaan-pertanyaan Yang sudah masuk di line komentar atau tayangan IG Live kita Di sini sudah ada masuk beberapa pertanyaan Jadi kita akan mereview dan secara random ini Kita pilih saja salah satu pertanyaannya Baik, saya sudah dapat satu pertanyaan Sepertinya ini untuk Pak Made ini tepatnya Baik, Pak Made ini sudah masuk pertanyaan dari sobat Nino yang sudah menyaksikan IG Live kita Di sini terkait dengan penjualan unit Pak Made Untuk unit Nino sendiri yang menggunakan sistem common rail Sejauh ini sudah terjual ada berapa unit Pak Made itu bisa diceritakan sedikit mengenai penjualan unit Nino common rail ini Silahkan Baik, terima kasih Mania Jadi untuk unit common rail ini sudah dikenalkan dan diproduksi Itu pada tahun 2013 Dengan segmentasi usaha customer itu di bidang kargo, dam, sama bus Itu hanya ada 6 tipe atau 6 varian Sampai dengan tahun 2020 Itu sudah terdapat sebanyak 32 tipe yang diproduksi Dengan segmen usaha customer itu Kargo, dam, mixer, dan bus Dan untuk tipe pertamina juga kita punya Pak Iwan Sama Manian Ada 6 varian Yang sudah dilengkapi dengan common rail dan ABS Jadi total yang sudah dijual untuk di daerah Nusra Tenggara Itu sebanyak 108 unit Jadi Gino common rail sudah dijual dan sudah teruji Andal dan tangguh untuk usaha customer Luar biasa Jadi untuk sobat Hino yang sedang menyaksikan Ingat truk, ingat Hino Begitu ya Pak Iwan Tentunya seperti itu Baik, mungkin kita review untuk pertanyaan berikutnya nih Sudah masuk nih Coba di cek dulu nih Bang Iwan Pertanyaan yang sudah masuk Mungkin ini untuk Pak Andi ya Setelah tepat dijawabnya Ya Pertanyaannya untuk persediaan square park Khususnya common rail Apakah bisa didapatkan di Giler Hino Selain di Giler Hino Maksudnya di mana Baik, terima kasih Sobat Hino semua Jadi tadi dari Pak Made Dari segi penjualan Itu sudah disampaikan bahwa Di wilayah Nusra Tentunya ada 108 unit Tentunya bukan unit yang dengan angka yang sedikit Jadi kami Harus memastikan bahwa Ketersediaan square park itu gampang Jadi selain di Hino Tentunya yang pasti bisa ke cabang-cabang kami Di Sumbawa, di Kupang maupun di Biman Kemudian selain itu juga Kami sudah bekerjasama dengan pasok lokal Jadi toko-toko square park yang cukup besar dan cukup terkenal Itu kami sudah kerjasama Sebagai gambaran misalnya di Mataram Itu kami sudah bekerjasama dengan 7 pasok Yang ini sudah continue Kemudian di Sumbawa Itu ada 5 pasok juga Yang sudah bekerjasama dengan kami Kemudian di Kupang Itu juga ada kurang lebih 5 pasok Jadi ini yang saya sebutkan pasok-pasok yang cukup besar Dan cukup lengkap untuk square ketersediaan square parknya Jadi kenapa kami melakukan hal tersebut Yang pasti adalah untuk mendukung bisnis customer Dan untuk memudahkan customer dari segi ketersediaan square parknya Jadi customer service pun mencari step-up itu mudah Karena jadwal Hino ini memang Sudah benar-benar siap menyambut Untuk Hino Common Rail itu sendiri Baik Sobat Hino Kita ada pertanyaan satu lagi nih Sepertinya masih ada waktu Bamiwan ya Boleh kita review satu pertanyaan lagi Ini terkait Wah ini terkait ke Bang Andi lagi nih Terkait dengan perawatan Kita balik lagi ke Bang Andi Ya ini terkait dengan Hino Common Rail Dari segi siklus perawatan Apakah ada perbedaan dengan Hino sebelumnya Atau yang konvensional gitu Pak Dari silahkan Baik terima kasih Dari segi perawatan untuk Hino Common Rail dan konvensional Untuk periodical dan maintenance service Itu kurang lebih sama Jadi untuk interval penggantian olinya Sama di 20.000 km Kemudian untuk interval penggantian filter solarnya Itu pun sama Kami sarankan di 10.000 km Yang membedakan disini adalah Proses analisa apabila terjadi troubleshoot pada kendaraan Jadi di Hino Common Rail ini lebih mudah Karena bisa Itu tadi sudah ada di X2 nya Dan bisa dibaca oleh teknisi dan analisa lebih mudah dilakukan Tidak seperti dahulu yang kita harus dengerin dari suara mesin dan lain-lain Jadi secara analisa lebih mudah dilakukan Dan perawatannya pun lebih mudah Baik tadi Sobat Hino kita sudah membahas dari segi unit Kemudian spare part Kemudian dari segi perawatan Jadi Sobat Hino tidak perlu khawatir terkait dengan unit Hino Common Rail ini sendiri Tadi sudah dijelaskan juga mengenai kemudahan Jadi transaksi pun kita juga sekarang sudah ada kemudahan Gitu bagaimana Jadi untuk Sobat Hino yang ingin beli Hino Setelah menonton tayangan ini Sepertinya sudah ada yang searching-searching nih Bagaimana mengenai Hino Common Rail itu seperti apa Kalau masih penasaran bisa di subscribe di Google atau di Youtube Mengenai Hino Common Rail itu banyak sekali gitu ya Dan sudah tidak terasa kita berada di penghujung acara nih Pak Iman Terlalu kasih ngobrol ya Jadi beberapa Sebenarnya sih banyak yang perlu kita kupas lagi mengenai unit Hino Common Rail Tapi tentunya waktu juga Waktu yang memisahkan kita Jadi Sobat Hino kita bisa Sering-sering melakukan aktivitas live seperti ini Untuk memudahkan komunikasi kita dengan sahabat Hino yang ada di seluruh Indonesia Begitu Baik ini kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir tadi sudah selesai dijawab Maka kita sudah waktunya untuk pamit undur diri Sobat Hino ya Jadi sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Sobat Hino yang sudah menyaksikan IG Live kami pada siang hari ini Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Sobat Hino semua Akhirnya kata kami pamit undur diri Selamat siang dan selamat beraktifitas kembali Dadah 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 Dadah